Warga negara asing yang berbuat tak pantas terhadap imam masjid di Bandung, Jawa Barat berhasil ditangkap saat hendak pulang ke negara asalnya. Aksi tak terpuji seorang warga negara asing terekam CCTV Masjid Al-Muhajir di Komplek Margahayuraya, Kota Bandung, Jawa Barat. WNA asal Australia ini berkata dan berbuat kasar terhadap seorang imam masjid. Menurut pihak mengurus masjid, diduga WNA tersebut merasa terganggu dengan lantunan suara Al-Quran yang diputar dari dalam masjid. WNA tersebut diketahui sedang menginap di hotel yang lokasinya tepat di depan masjid. Saya langsung mematikan tip bacaan Al-Quran di HP saya. Langsung mematikan sambil membanting HP saya. Setelah mengeludahi, saya merasa terunggalah dengan kata kasar tersebut. Langsung saya lari ke dalam kantor. Usai melakukan perbuatan tak menyenangkan tersebut, pelaku berupaya kabur ke negara asalnya di Australia. Namun pihak imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta langsung mengamankannya. Imigrasi Soekarno-Hatta telah melakukan pencegahan terhadap warga negara Australia yang berdama Brenton Craig Abbas Abdullah MacArthur yang mana telah melakukan satu tindakan yang sedang dilakukan penyelidikan oleh kepolisian di Bandung. Pria berusia 48 tahun itu lalu diserahkan ke jajaran Polrestabes Bandung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Australia di Jakarta. Tim Liputan melaporkan.